Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku mau ajakin kalian untuk ngintip aku treatment Karena kebetulan udah lama banget aku gak treatment Dan karena ada waktu luang Karena itu aku juga sempetin diari untuk treatment tubuh Dan kali ini aku bakal treatment di Soji Skin Care Tepatnya di jalan Hajat Mustafa 307A di lantai 2 Tapi sebelum aku bahas tentang treatment apa aja yang aku lakuin Aku kesapa kalian dulu dan khususnya buat kalian yang baru aja mampir di channel ini Welcome, nama Fuka Riksa Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification Kalian juga bisa follow aku di Instagram Jadi sebenarnya Soji Skin Care itu adalah suatu klinik kecantikan Dengan konsep holistik skincare yang menekankan pentingnya edukasi perawatan kulit yang tepat Berdasarkan jurnal dan penelitian ilmiah Jadi waktu kita datang pertama kali kesini Kita pastinya bakal langsung di skin check Dan kita langsung ngobrol dengan owner dan estheticiannya yang namanya Paisy Liat Jadi kita bakal konsultasiin dulu Dan nanti dia bakal pilih perawatan apa yang cocok untuk kondisi kulit kita Jadi paket perawatan mereka tuh ada banyak banget Tapi kemarin ini aku ngambil yang paket wedding Karena kebetulan mereka juga lagi ada promo 50% selama bulan Maret dan April Karena aku juga pengen memanjakan diri Nggak harus pas lagi wedding ya Jadi aku ambil paket ini Dan paket treatmentnya itu ada paket treatment punggung, tangan, kaki, dan wajah Jadi the whole body Apalagi ini kalau misalnya kalian yang bentar lagi mau married nih Ini cocok banget untuk kalian pakai Karena treatment ini tuh mencakup seluruh badan guys Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki Apalagi sekarang tuh lagi ada promonya Jadi kayak menurut aku ini tuh worth it banget Oke, treatment pertama yang aku jalanin itu adalah treatment punggung Nah, treatment punggung ini tuh ada Mikrodermabrasi, BDT, RF, sama IMS Nah, gunanya tuh apa aja? Mikrodermabrasi ini gunanya untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang berada di punggung Jadi kayak disedot gitu Untuk area punggung ini tuh pastinya tuh kan area yang sering banget tertutup ya Terus banyak keringat segala macem Apalagi aku rambutnya itu panjang Jadi pastinya ini tuh kayak sering lembab dan berkeringat Dan kadang-kadang kalau misalnya kita itu mandinya itu kurang bersih Di sini tuh bakal muncul badni dan bakal menyumbat pori-pori Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan treatment ini Pastinya sel-sel kulit mati kita itu ikut terangkat Dan juga bisa mengangkat kotoran yang menyumbat pori-pori Jadi bikin punggung kita itu bersih dan bebas dari jerawat Setelah mikrodermabrasi Kita lanjut ke treatment RF atau yang namanya radiofrekuensi RF ini gunanya untuk mengencangkan kulit ya Jadi dia itu ada efek tightening ke kulitnya Nah, mesin ini itu cara kerjanya Dia mengalirkan panas untuk menstimulasi produksi kolagen, elastin, dan sel kulit yang baru Apalagi kalau misalnya di area punggung ini Buat yang udah mulai berumur gitu ya Dia tuh kan kayak banyak gelampir-gelampirnya gitu Makanya RF ini berfungsi untuk mengembalikan otot ke masa yang lalu Kalau misalnya didengar-dengar tuh mirip-mirip botoks gitu ya Tapi kalau misalnya botoks itu kan kita menyuntikkan sesuatu ke dalam kulit kita Dan itu tuh kayak membuat otot itu kaku Kalau RF ini efeknya itu sama seperti facelift Makanya itu kalau misalnya kita rutin treatment RF ini Kita itu ada efek tighteningnya Sebelum treatment ini dimulai Kita dipakein kayak gel dingin gitu Nah terus pake alat seperti kayak pijatan kayak gini Dia tuh kayak ada kerasa anet-anet gitu loh di badan Dan ini lanjut ke treatment PTT Karena aku ambil paket yang anti-aging Kayak aku dikasih sinar warna merah itu Fungsinya sinar merah itu untuk menambah produksi kolagen dalam kulit Last treatment di punggung ini aku dipakein Korean rubber mask Nah ini fungsinya untuk mencerahkan Jadi kalau misalnya ambil semua treatment punggung ini menurut aku worth it banget Karena area punggung ini sebenernya area yang kadang kita itu rupakan gitu ya Nah jadi ini tuh butuh di treatment Supaya area punggung kita ini itu tetap sehat dan terjaga Selain treatment punggung aku juga treatment tangan Nah tangan ini juga di mikrodermabrasi Jadi untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan kotoran-kotoran yang menyebut pori-pori Jadi semuanya itu dibersihin banget Untuk yang tangan aku cuma ngapain mikrodermabrasi aja Karena memang gak ada problem yang lain-lain Terus lanjut kita ke treatment luka Tentunya kalau misalnya kita mau married atau ada event-event penting Pastinya muka kita itu harus banget kan kita treatment Supaya waktu hari ha, muka kita itu kayak glowing gitu kan Nah untuk treatment wajah yang aku ambil ini Tentunya kalau bilang anti-aging ya bun Terus urutannya sebenernya mirip-mirip sama yang treatment punggung Jadi pertama-tama muka kita itu dibersihin dulu Pakai teknik double cleansing Dan juga kita mulai untuk treatment RF Sama seperti di punggung, aku juga di RF untuk mengencangkan kulit yang kendor di wajah Dan aku juga khususin untuk di area pipi dan under eye Dan juga di dahi karena ini tuh area yang pas aku skin check itu tuh kayak udah mulai mengendor gitu Jadi penting banget untuk di treatment ya supaya gak kendor Nah sebenernya kalau di wajah ini semakin kita itu sering berekspresi Jadi ototnya itu bisa semakin kendor ya guys Makanya menurut aku kita lebih baik cocker face aja Supaya kelenturan wajah kita itu terjaga Kalau misalnya kita terlalu banyak ngakak atau terlalu banyak marah Justru itu membuat otot-otot kita tuh lebih cepet kendor Tapi gak deh, gak ini bercanda aja Ini tuh bercanda tapi serius Setelah radio frekuensi selama 20 menit Terus aku melakukan pengangkatan komedo di area T-zone Nah ini kayak cuma 5 menitan doang Untuk mengbersihin komedo-komedo dan sebum yang berlebih di area hidung dan dahi Lanjut lagi sama seperti treatment di punggung Aku juga treatment PDT dipakai sinar merah juga Untuk meningkatkan produksi kolagen dan melembabkan kulit Nah ini disinarnya juga sekitar 15 menit Dan lastly aku dipakaiin korean rubber mask juga Dan ini bener-bener ditutupin di seluruh wajah Sampai mata dan mulut cuma disisain bagian hidung luar untuk nafas Ini tuh kayak dikasih gel dingin banget Fungsinya untuk melembabkan dan mencerahkan kulit Di masker selama 15 menit ya guys Selain di wajah juga aku di treatment di bagian leher untuk double chin Nah ini, ini tuh bagus banget deh Buat kalian mungkin yang udah 20 tahunan ke atas, 30 tahunan ke atas Pastinya ini tuh kita pasti punya masalah di double chin Bukan berarti kita itu gemuk atau cabi Tapi memang otot di area leher itu pastinya mengendur Apalagi dengan lifestyle kita yang selalu menatap gadget Kayak nunduk gitu, itu bisa membuat double chin loh guys Jadi kita harus memperbaiki posture kita supaya gak mengalami double chin Kalau misalnya kalian baca dari seluruh paketnya Sebenernya paket wedding itu juga mencakup kaki Tapi karena kaki aku tuh lagi kambuh banget eksinnya Lagi meradang banget Jadi aku gak berani untuk treatment macem-macem Karena aku juga lagi pake obat dokter Jadi itu tadi keseluruhan treatment aku di Soji Skincare Yang menurut aku super worth it banget Ini kayak, kalau misalnya kalian gak mau ambil semua paketnya seluruh badan Kalian bisa ambil satu-satu aja sih Kayak cuma di wajah doang atau di punggung doang Tapi menurut aku kayak, kalau misalnya kalian ambil satu paket semuanya itu tuh Bener-bener worth it Apalagi buat kalian yang mau wedding atau mau acara Karena ini tuh kayak bener-bener di treatment seluruh badan Setelah treatment itu tuh kayak, kerasanya itu justru kulit kalian tuh lebih fresh Dan lebih cerah dan lebih kencang gitu loh Jadi ini menurut aku cocok banget Apalagi selama bulan puasa, Maret sampai April ini Itu tuh ada diskon guys Jadi kalau misalnya buat kalian yang dikasih kemalaya Ini cocok banget Dan gak perlu pas wedding deh Kalau misalnya buat kalian buat self reward gitu ya Ini tuh cocok banget sih Sebelah treatment disini itu Kalian tuh gak akan kerasa Muka kalian jadi sakit, perih-perih seluruh badan Atau segala macam Enggak, gak ada kerasa sama sekali Perih-perih atau sakit apapun Malah justru sangat relaxing Dan juga seluruhnya itu kayak, kerasanya itu fresh banget Aku tuh pernah treatment disini dulu Sebelum pandemi guys Jadi setelah pandemi aku udah kayak jarang banget treatment kan Udah jarang banget keluar rumah Nah jadi aku balik lagi kesini Dan yang aku suka disini itu Kayak kita itu bener-bener diajarin banget Jadi bukan cuma klinik kecatikan Yang kita datang treatment oke dan finish Udah selesai Tapi kita tuh kayak bener-bener diajarin Gimana sih cara merawat kulit dengan benar Yang sesuai sama keadaan kondisi kulit kita gitu loh Jadi ownernya ini tuh adalah lulusan dari Korea ya guys Kalian tau lah ya skincare di Korea itu produknya itu kayak no kaleng-kaleng kan Dan mereka tuh memang disana itu pengajarannya itu Berfokus pada permasalahan kulit Dan gimana cara mengatasinya tuh dengan benar Jadi tempat ini tuh cocok banget buat kalian yang mau konsultasi Dan mau bener-bener belajar gimana caranya Melakukan perawatan kulit yang benar Nah jadi buat kalian nih yang kemarin-kemarin Bingung gimana sih Ngerawat kulit yang lagi beruntusan Dan kenapa kalo skincare yang kalian pake itu Kok gak ngefek gak ngaruh Dan itu memang semuanya itu berbeda-beda ya guys Ada formula-formula mungkin yang gak cocok di kulit kalian Dan kalian mungkin mempunyai kondisi kulit tertentu Yang ternyata perawatan kalian selama ini tuh salah gitu Dan ini penting banget untuk dikonsultasiin Supaya kalian tuh juga bisa mengatasi permasalahan kulit kalian Dengan benar Ada grup dari Soji ini yang edukasi perawatan wajah atau EPW-nya Jadi kalian bisa konsultasi dengan ahlinya secara online Dan kalian bisa ceritain aja kondisi permasalahan kulit kalian Seperti apa Dan nanti itu akan dikasih tau step by step perawatan yang baik Dan skincare apa sih yang cocok untuk kalian pake Disini gak jualan skincare ya Disini tuh gak jualan krim ataupun apapun Jadi kalian bisa pake krim apa aja yang kalian udah pake Tapi nanti disana kalian itu diedukasiin Tentang ingredients yang komposisinya yang cocok untuk kulit kalian Dan ini tuh kelasnya tuh online Ada zoomnya juga Dan buat kalian yang di Bandung Ini juga bisa ketemu langsung Kalau misalnya pas lagi ada jadwalnya Jadi kalian jangan ragu-ragu lagi Kalian bisa langsung aja hubungi ke nomor di bawah ini Dan aku bakal tulis di description box juga Menurut aku go for it Karena penting banget untuk mengkonsultasikan kondisi kulit kalian Dan untuk mengetahui sebenernya kulit kalian itu Masalahnya tuh dimana Jadi kalian tuh kayak bener-bener glowing maksimal Tanpa krim abal-abal Hanya dengan perawatan yang benar Oke jadi itu tadi untuk pembahasan treatment aku di Soji Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian Sekali lagi ini promonya hanya berlaku di bulan Maret dan April Jadi kalau misalnya kalian yang ada di Tasik Malaya Kalian bisa langsung aja dateng ke Soji Atau kalian bisa konsultasi dulu online dengan owner-nya Untuk reservation dan untuk mengikuti kelas perawatan kulit That's it for my video Semoga kalian suka Dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk like dan share Dan tungguin juga video-video yang selanjutnya Thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye-bye Sampai jumpa